Masa depan gelandang yang dipinjam Persib Bandung dari Johor Darul Teasim, JDT, FC, Levi Madinda, ada di ujung tanduk. Hal itu dikarenakan Persib Bandung berencana akan kembali mendatangkan Tironi Del Pino dalam waktu dekat ini. Sebab pemain asal Spanyol itu masih sah milik Persib sampai Mei 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membenarkan soal bakal kembalinya Tironi Del Pino ke Persib Bandung setelah menjalani pemulihan di Spanyol. Hanya saja, Bojan Hodak belum bisa memastikan nasib Tironi Del Pino bersama Persib. Sebab, ia harus lebih dulu melihat kemampuan gelandang asal Spanyol itu selepas jalani pemulihan cedera. Dia mengalami cedera yang sangat buruk, jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain, ujar Bojan kepada awak media. Dengan kembalinya Tironi, tentu membuat nasib Levi Madinda berada di ujung tanduk. Apalagi masa peminjamannya di Persib akan berakhir pada bulan Desember 2023. Bojan menambahkan Tironi akan kembali lebih cepat dalam pekan ini. Hanya saja ia belum bisa membicarakan masa depannya. Karena performa Tironi akan lebih dulu diuji saat jalani sesi latihan di Bandung. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya, tapi berdasarkan pengalaman saya terhadap cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini, tutup Bojan. Tironi akan kembali 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 ke